Musa Tenggara dan sebagian Bali hingga saat ini masih mengalami kendala ketersediaan air baku yang minim pada musim panas. Kodam 9 Udayana telah berupaya mengurangi kesulitan tersebut dengan program pemasangan pompa hidram di beberapa sumber air permukaan. Kegiatan dimulai dengan pelatihan bagi babinsa-babinsa untuk memahami cara kerja pompa dan konstruksi pemasangan yang terdiri dari sumber air, bak sadap, pompa hidram, dan bak atau toren primer dan sekundeng. Sumber air yang disiapkan dialirkan ke posisi tertentu yang memungkinkan untuk diluncurkan ke pompa hidram. Semakin curam luncurannya, maka hasil akhirnya akan lebih banyak dan lebih jauh. Untuk menjangkau posisi pemukiman dan lahan pertanian, Babinsa dan masyarakat bahu-membahu menggelar selang dan membangun dudukan bak penampung di ketinggian-ketinggian masyarakat sangat antusias. Sebagai program awal TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodam Udayana telah mengupayakan di semua titik sudah terpenuhi tampungan primer minimal 5.000 liter. Dan sekarang air ini sudah dekat di rumah kami. Kami semua masyarakat menikmati air ini. Sudah sekian lama pada khususnya kami orang langak. Kami sangat-sangat haus, sangat-sangat berlapar. Jadi kesempatan ini kami ucap reaksi banyak-banyak. Kami minum, mandi, ibu-ibu melahirkan, kami cuci bagian kotor di sini. Bulan membahu bagian kotoran, sedangkan pikul airnya dibahu. Dengan kami notar ini lipat menjadi pikul ember. Ember belum ada, waktu ini daun. Satu hari baru jalan dua kali, pagi dan sore. Tinggi belum ada, jalan baru minta tinggi. Itu waktu tinggi baru satu tinggi, 10.000. Lalu jalan lagi sampai ketahpun. Sekarang, kalau jarak jauh, jalan tidak bagus begini, satu tinggi 100. Kami di depan, 70. Kalau sampai di Tilon Dam, 300. Sekarang, kita bersyukur. Karena dari mata air di bawah kolom bumi, Dibisa mendaki, gunung begini tinggi. Maka kami pulih lagi. Tidak buah-buah kotoran di hutan lagi, langsung di kamar kecil. Kami hanya punya tenaga. Kemampuan kami hanya di tenaga, dan kami siap mau bekerja, sesulit apapun. Selama ini dari tahun 1974, mungkin baru saya mau dekat dengan air. Sehingga saya omong dengan sedih. Karena selama ini saya jauh dari air. Dari sejak kecil. Baru saja. 2021 ini baru saja. Saya mau dekat dengan air. Sehingga saya omong dengan sedih. Pemasangan instalasi pumpa hidram yang airnya dalam hari ini kami memanfaatkan untuk tanaman-tanaman horticultura berupa sayur-sayuran, tomat, ketimun, dan sebagainya. Kami dapat memanfaatkan air yang ada untuk memelihara ayam KUB ini. Dengan adanya bantuan ini, kami dapat merubah roda perekonomian kami yang dulunya susah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!